Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di channel 2P2 dan terima kasih telah mengklik video ini. Sesuai beberapa komen yang request untuk membahas franchise game Sniper Elite, untuk itu di video kali ini kita akan membahas alur cerita game Sniper Elite series. Jadi bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya, pastikan untuk menonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendukung channel ini agar terus berkembang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Jadi seperti biasa, sebelum kita masuk ke cerita utama franchise ini, ada baiknya kita terlebih dulu melihat latar belakang dan dunia dari Sniper Elite series. Nah franchise ini akan bersetting utama dalam Perang Dunia Kedua yang mengadaptasi kejadian dari dunia nyata, dan digabungkan dengan cerita fiksi dari franchise ini. Dimana seperti kita tahu, dalam Perang Dunia Kedua terbagi ke dalam 2 kubu kekuatan, yaitu kubu skutu yang berisi Amerika, Inggris, Soviet, dan skutu-skutunya, melawan kubu poros yang diisi oleh Nazi Jerman dan skutu-skutunya. Oke, cerita utama Sniper Elite series ini akan berfokus ke si main karakter yang bernama Carl Fairburn, seorang tentara spesialis penembak J2 berdarah Jerman-British. Nah tapi dalam Perang Dunia Kedua ini, meskipun memiliki darah Jerman, Fairburn berada di pihak skutu, dengan awalnya tergabung dalam British Army, sebelum nanti direkrut oleh badan intelijen Inggris dan Amerika. Oke, selanjutnya yang harus kita tahu sebelum masuk ke cerita utama, dimana seri pertama Sniper Elite memiliki seri ribut, yaitu Sniper Elite V2, yang mengambil settingan waktu dan cerita sama, hanya beberapa narasi yang diubah. Jadi disini kita akan hanya membahas cerita dari seri Sniper Elite V2 untuk mengganti seri pertamanya. Nah lalu dari segi kronologi kejadian, walaupun seri pertama atau V2 rilis duluan, tapi seri Sniper Elite V3 dan V4 merupakan prequel atau kejadian ceritanya lebih dulu dari seri pertama dan V2. Kita mulai cerita dengan seri Sniper Elite V3 yang membuka timeline franchise ini, dimana mengadaptasi kejadian asli selama Perang Dunia Kedua, Kubu Poros yang dipimpin oleh General Nazi bernama Erwin Rommel berhadapan dengan Kubu Skutu yang dipimpin oleh Kerajaan Inggris untuk saling berebut wilayah Tobruk di Libya, wilayah yang sangat strategis sebagai jalur suplai selama perang ini. Nah di sekitar tahun 1942 yang menjadi settingan seri Sniper Elite V3, Fireburn si main karakter bersama ribuan British Army lainnya berjibaku untuk menghadapi Kubu Poros demi mempertahankan wilayah Tobruk yang saat ini dikuasai oleh Kubu Skutu. Tapi dalam pertempuran ini meskipun Fireburn berhasil menghancurkan beberapa alterleri milik Jerman, Kubu Poros tetap berhasil memukul mundur pasukan Kubu Skutu dan merebut wilayah Tobruk ini. Nah meskipun dengan kekalahan ini, tapi karena kegigihan dari Fireburn selama pertempuran di Tobruk dan juga karena keahliannya dalam menggunakan Sniper membuat badan intelijen Inggris yang bernama Special Operation Executive atau SOI merekrutnya untuk menjalankan misi khusus yaitu menargetkan salah satu jeneral Nazi yang bernama Franz Fahlen yang terindikasi mengerjakan sebuah senjata rahasia Nazi. Nah dengan ini Fireburn memulai misinya di Gabron Oasis masih di Libya di mana wilayah tersebut menjadi pusat suplai dan logistik Kubu Poros sehingga pastinya tempat ini memiliki sangat banyak dokumen penting milik Kubu Poros. Oke dalam usaha Fireburn menginfiltrasi tempat ini, ia mendapatkan klu bahwa proyek senjata rahasia yang dikerjakan oleh jeneral Fahlen bernama Proyek Soke yang dikerjakan di Afrika. Kemudian setelah keberhasilan mendapatkan klu ini, SOI menginstruksikan Fireburn untuk pergi menyelamatkan seorang ejen mata-mata mereka yang tertangkap selama menginvestigasi proyek senjata rahasia ini. Dengan ini selanjutnya Fireburn menginfiltrasi Forty Fugio, penjara bagi tahanan yang ditangkap oleh Kubu Poros di Afrika, di mana si ejen SOI juga ditahat. Hingga setelah bersusah payah, Fireburn berhasil membebaskan si ejen ini yang bernama Brower. Oke, setelah itu, Brower yang meskipun masih memiliki informasi minim tentang Proyek Soke, tapi ia memiliki informasi tentang outpost Kubu Poros yang menjadi tempat komando jeneral Fahlen, yaitu di Oasis Siwah di Mesir. Nah, dengan ini Fireburn menginfiltrasi outpost tersebut. Lalu dalam usahanya di tempat ini, Fireburn berhasil mencuri sebuah buku jatatan milik jeneral Fahlen sebelum diselamatkan oleh Brower untuk melarikan diri dari outpost ini. Nah, dengan buku jatatan milik jeneral Fahlen ini mengungkap markas rahasia milik Fahlen, yaitu di Kasirin Pes, Afrika Utara. Untuk itu, selanjutnya Fireburn menargetkan ke sana, ditemani oleh Brower. Nah, dalam usaha mereka di tempat ini, Fireburn harus menyaksikan Brower terbunuh secara tragis oleh salah satu tank dari unit tank Kubu Poros. Meskipun begitu, Fireburn bisa melanjutkan usahanya dengan menghancurkan tank tersebut. Setelah itu, ia mendapatkan sebuah rekaman film yang mengungkap bahwa proyek Soke yang dikerjakan secara rahasia oleh jeneral Fahlen adalah proyek pembuatan super tank dengan codename Rattepi 1000 yang ditujukan untuk mengalahkan Kubu Sekutu. Oke, setelah keberhasilan mendapatkan informasi ini, Fireburn lebih dulu mengubur Brower, setelah itu melaporkan hasil investigasinya. Sehingga kemudian, Kubu Sekutu melancarkan serangan demi merebut kembali Tobruk agar memutus pasokan suplei Kubu Poros. Lalu di sisi lain, Fireburn bersama unit penembak G2LR DG bertugas untuk memutus pasokan resource ke jeneral Fahlen agar produksi super tank-nya terhambat. Nah, dalam prosesnya, Fireburn berhasil menemukan map tempat produksi super tank Nazi sehingga selanjutnya Fireburn pergi ke tempat tersebut yaitu di Midas Canyon, Tunisia. Nah, dalam infiltrasinya di tempat produksi ini, Fireburn berusaha untuk mensabotasi semuanya demi menghancurkan tempat produksi senjata mematikan ini. Hingga Fireburn berhasil meledakkan tempat ini dimana dalam prosesnya, General Fahlen yang berada di tempat ini kejatuhan reruntuhan puing-puing sehingga terjebak. Fireburn yang melihatnya memutuskan untuk membunuhnya menggunakan peluru milik Brower sebagai bentuk balas dendam atas kematian tragis Brower. Oke, kemudian dengan keberhasilan Fireburn menghancurkan projek rahasia super tank Nazi membuat ancaman senjata mematikan tersebut hilang meskipun dengan fakta bahwa perang masih terus berlanjut. Ini sekaligus menjadi akhir cerita seri Sniper Elite 3. Kita lanjut cerita ke seri Sniper Elite 4 yang bersetting di sekitar tahun 1943 dalam timeline masih dalam masa perang dunia kedua. Nah, seri kali ini akan berfokus di Itali dimana SOI, Badan Intelijen Inggris lagi-lagi menemukan indikasi bahwa Nazi mengerjakan senjata rahasia lain yang kali ini berada di Itali. Untuk itu, Angkatan Laut Inggris mengirim sebuah kapal barang yang menyamar untuk menyelidiki. Tapi sayangnya sebelum tiba di Pulau Sancellini, Itali kapal tersebut dihancurkan oleh senjata rahasia Nazi ini yaitu rudal pengikut yang dikembangkan oleh Luftwaffe atau Angkatan Udara Nazi. Nah, dengan kejadian ini beberapa waktu kemudian SOI mengirim Fireburn ke Itali untuk menginvestigasi setelah keberhasilannya di seri sebelumnya. Di sini target pertama Fireburn adalah salah satu General Luftwaffe yang bernama Tobias Smith orang yang mengawasi penembakan kapal mata-mata Angkatan Laut Inggris sebelumnya. Kemudian setelah berhasil mengeliminasi General Smith dan mengumpulkan beberapa informasi darinya terungkap bahwa orang dibalik terciptanya rudal pengikut Nazi ini adalah sentis bernama Profesor Andreas Kessler seorang roket ekspert yang saat ini masih berada di Itali untuk menyempurnakan rudal pengikutnya. Dan satu lagi seorang General Nazi yang dikenal brutal bernama Heinz Baum. Oke, setelah keberhasilan mengumpulkan informasi ini Fireburn menemui Jack Weaver seorang agent dari Office of Strategic Service atau OSS Badan Intelijen Amerika semasa Perang Dunia Kedua. Nah, di sini Jack mengungkapkan bahwa meskipun General Heinz Baum dikenal sangat brutal tapi kubus kutu belum pernah melihatnya secara langsung sehingga sangat sedikit informasi tentangnya. Untuk itu, Jack menyarankan Fireburn untuk mendekati sebuah kelompok partisan Itali atau kelompok pemberontak yang melawan Nazi siapa tahu bisa mendapatkan informasi tentang General Baum. Oke, dengan ini Fireburn mendekati kelompok partisan Itali hingga mendapatkan kepercayaan dari pemimpin mereka yang bernama Sofia Di Rocco. Kemudian, selama membantu partisan Fireburn dengan bantuan Jack juga menghancurkan beberapa suple yang masuk ke Itali demi menghambat pengerjaan rudal pengikut milik Nazi. Selama usaha ini juga Fireburn mencoba mendekati kelompok mafia setempat untuk mendapatkan lebih banyak bantuan. Sehingga cerita Fireburn menemui seorang pengkhianat Nazi yang selama ini memberikan informasi kepada Jack yaitu seorang mantan mayor Nazi bernama Hans Dorfman. Nah, dalam pertemuan ini Dorfman memberikan informasi tentang keberadaan dari Profesor Kessler di sebuah fasiliti Nazi yang berada di Magaseno tempat rudal-rudal pengikut ini dirakit. Sehingga dengan informasi ini Fireburn menginfiltrasi fasiliti tersebut dan berhasil menangkap Profesor Kessler. Setelah itu Fireburn bersama Jack dan partisan mengintrogasi Profesor Kessler. Tapi disini Kessler tidak mau buka mulut karena ternyata umurnya tidak panjang lagi dengan memiliki penyakit yang mematikan. Untuk itu disini ia sengaja tertangkap agar bisa menjebak Sofia dengan mengungkapkan bahwa ayahnya masih hidup dan ditangkap padahal ayah Sofia telah lama terbunuh. Nah, Sofia termakan jebakan ini dengan pergi bersama partisannya untuk mencoba menyelamatkan ayahnya. Dengan kenyataan ini Fireburn bergegas menyelamatkan Sofia dan partisan sekaligus menargetkan seorang mayor Nazi bernama Klaus Rothbauer salah satu orang kepercayaan dari General Heinz Baum. Nah, sayangnya dalam usahanya Fireburn sudah mendapati para partisan terbantai dan tidak menemukan Sofia. Meskipun begitu disini Fireburn berhasil mengeliminasi Rothbauer dan dari safe house-nya Fireburn mendapatkan informasi penting tentang rencana General Heinz Baum yaitu General Baum mengetahui tentang operasi Aflans atau invasi besar-besaran kubu sekutu ke Itali untuk mendesak kubu poros. Sehingga dengan pengetahuan ini General Baum berniat menggunakan rudal pengikutnya demi menggagalkan operasi Aflans dan juga untuk menargetkan komandan yang memimpin operasi Aflans ini yaitu General Dwight Eisenhower toko asli adaptasi dunia nyata yang nanti menjadi presiden ke-34 Amerika. Nah, dalam informasi yang ditemukan Fireburn ini juga mengungkap lokasi pangkalan rudal-rudal pengikut Nazi di Itali sehingga Fireburn menuju ke sana untuk mensabotasi rudal tersebut agar tidak ditembakkan. Oke, dalam usaha infiltrasinya Fireburn berhasil mensabotasi rudal-rudal tersebut. Lalu juga meminta bantuan unit pengebom untuk menghancurkan pangkalan ini. Tapi tiba-tiba Dorfman datang yang ternyata ia adalah General Heinz Baum sendiri yang selama ini menyamar. Di sini ternyata General Baum menangkap Sofia. Lalu saat Sofia mencoba melawan General Baum langsung membunuhnya sebelum melarikan diri menggunakan sebuah pesawat pengebom yang rencananya akan menargetkan langsung ke General Eisenhower. Sehingga dengan ini Fireburn berusaha menjegahnya dan pada akhirnya dengan keahlian snipernya berhasil menghancurkan pesawat ini sebelum bisa lepas landas yang sekaligus membunuh General Baum di dalamnya. Lalu beberapa waktu kemudian unit pengebom Kubu Sekutu datang untuk menghancurkan pangkalan rudal Nazi ini. Nah dengan keberhasilan Fireburn menjegah ancaman rudal pengikut Nazi membuat operasi Evalence Kubu Sekutu berjalan lancar dengan berhasil menduduki Itali demi mendesak Kubu Poros. Lalu beberapa waktu setelah itu Fireburn ditemui lagi oleh Jack yang kali ini menawarkannya untuk bergabung ke dalam OSS dengan Fireburn akan memikirkan tawaran ini. Sekaligus menjadi akhir cerita seri Sniper Elite 4. Oke sebelum kita lanjut cerita ke seri Sniper Elite V2 yang bersetting di tahun 1945 Nah dalam seri terbaru Sniper Elite 5 yang direncanakan rilis tahun ini akan mengambil settingan waktu sebelum seri Sniper Elite V2 atau tepatnya di sekitar tahun 1944 dan ceritanya masih akan berfokus ke Fireburn dalam usahanya menginvestigasi senjata rahasia lainnya milik Nazi dengan codename Kraken yang kali ini berada di Perancis. Ini sekaligus akan membantu Kubu Skutu untuk mendekati Jerman pusat Kubu Poros demi mendesak mereka. Kita lanjut cerita ke seri Sniper Elite V2 yang menjadi ribut seri pertama dengan bersetting di sekitar pertengahan tahun 1945 dalam klimaks Perang Dunia Kedua dimana Nazi Jerman yang terkepung oleh Soviet, Amerika dan sekutu-sekutunya memaksa Nazi meluncurkan misil peluru kendali pertama di dunia yaitu V2 demi keluar dari desakan musuh. Tapi meskipun roket V2 milik Nazi ini memakan ribuan korban pada akhirnya Nazi tetap kalah dalam Battle of Berlin. Nah tapi setelah itu muncul konflik baru dimana pihak Amerika dan Soviet sama-sama menginginkan V2 sehingga Amerika menjalankan top secret operation bernama Overcast dimana mereka merekrut beberapa sentis Nazi yang terlibat dalam pembuatan roket V2 meskipun begitu tidak semua sentis atau orang-orang yang terlibat dalam V2 ini mau membelot ke pihak Amerika dimana untuk itu pihak Soviet yang mencoba merekrut mereka. Nah dengan persaingan dingin ini pihak Amerika tidak mau Soviet juga mengembangkan roket V2 yang nanti bisa memicu perang lagi sehingga pihak Amerika mengirim Fireburn yang saat ini telah bergabung ke dalam OSS atau Badan Intelijen Amerika untuk masuk ke dalam reruntuhan Berlin dengan tugas mengeliminasi para petinggi Nazi ataupun sisa-sisa saintis Nazi yang terlibat dalam V2 dan juga menghancurkan semua informasi tentang V2 agar mencegah Soviet mengembangkan roket V2 milik mereka. Oke disini target pertama Fireburn adalah seorang mayor jeneral Nazi yang bernama Hans von Eisenberg petinggi projek V2 yang terindikasi membelot ke Soviet dengan akan melakukan pertemuan bersama pihak Soviet. Nah Fireburn menyusup ke pertemuan tersebut dan berhasil mengeliminasi Eisenberg. Setelah itu Fireburn diberikan target baru yaitu Dr. Gunther Cradle saintis yang terlibat dalam pembuatan V2. Dengan ini Fireburn menargetkan Dr. Cradle dengan menyerang konvoy Nazi yang mencoba membawa Dr. Cradle keluar dari Berlin hingga setelah bersusah payah menghadapi pasukan Nazi ini Fireburn berhasil mengeliminasi Dr. Cradle lalu mengambil dokumen yang dibawa oleh Dr. Cradle yang berisi lokasi produksi V2 sehingga dengan ini Fireburn menargetkan pergi ke sana agar bisa mengeliminasi para saintisnya dan juga menghancurkan tempat produksi tersebut sehingga mencegahnya dimanfaatkan oleh Soviet Oke dalam usahanya menyusup ke fasiliti V2 ini Fireburn berhasil menghancurkannya tapi tidak menemukan tanda-tanda keberadaan para saintis V2 Meskipun begitu selama usahanya ini Fireburn mendengar sebuah pesan radio yang mengungkap bahwa salah satu saintis V2 yang bernama Dr. Efram Schweiger yang seharusnya berbelot ke pihak Amerika telah ditangkap oleh para petinggi Nazi yang membelot ke pihak Soviet untuk itu selanjutnya Fireburn berusaha menemukan Dr. Schweiger singkat cerita dengan intel dari Amerika Fireburn menginfiltrasi kem penahanan tempat Dr. Schweiger dan beruntung Fireburn tepat waktu menyelamatkan Dr. Schweiger dari eksekusinya meskipun begitu Dr. Schweiger yang terluka parah pada akhirnya menemui ajalnya tapi sebelum itu ia sempat memberikan informasi bahwa salah satu saintis V2 yang bernama Dr. Herman Wolf yang membelot ke Soviet memiliki rencana yang disebut tabun nah mendengar ini Fireburn tidak tahu sama sekali apa itu tabun untuk itu ia melanjutkan misinya sambil mencari tahu tentang tabun nah target Fireburn selanjutnya yaitu Dr. Kolonel Muller kolonel Nazi sekaligus saintis yang juga terlibat dalam V2 oke setelah bersusah payah mengatasi sisa-sisa pasukan Nazi Fireburn berhasil mengeliminasi Kolonel Muller nah setelah itu Fireburn menargetkan Dr. Wolf sebagai target terakhir sekaligus demi mengungkap apa itu tabun Fireburn mencoba menginfiltrasi headquarter Soviet siapa tahu Dr. Wolf berada di tempat tersebut lalu dalam usahanya ini Fireburn mengumpulkan informasi yang mengungkap bahwa tabun ini merupakan gas saraf dimana Dr. Wolf dan Soviet berencana membuat roket V2 berisi tabun sebagai bioweapon dan akan ditembakkan ke London dalam usaha untuk membalikan keadaan perang ini nah dengan informasi ini Fireburn bergegas untuk mencari keberadaan roket V2 berisi tabun demi mencegahnya diluncurkan dalam usahanya ini Fireburn menemukan sebuah notebook milik Dr. Wolf yang berisi informasi pelariannya dibantu oleh Soviet nah Fireburn berencana akan mengeliminasi Dr. Wolf tapi sebelum itu ia terlebih dulu mengatasi roket V2 berisi tabun hingga setelah bersusah payah Fireburn menemukan map peluncuran roket tersebut di teritori Rusia lalu dengan ini Fireburn menginfiltrasi tempat peluncuran tersebut dan pada akhirnya berhasil menghancurkan roket V2 ini sebelum diluncurkan oke kemudian setelah itu Fireburn menargetkan Dr. Wolf yang dalam usahanya melarikan diri hingga Fireburn berhasil mengeliminasinya sekaligus menyelesaikan tugasnya disini tapi setelah semua ini meskipun menyadari bahwa perang dunia kedua ini akan segera berakhir Fireburn juga menyadari bahwa setelah semua ini pasti akan memicu perang dingin antara Amerika dan Soviet ini mengadaptasi kondisi asli dunia nyata pasca perang dunia kedua sekaligus menjadi akhir cerita sniper elite seri sejauh ini oke sedikit tambahan dalam setiap seri sniper elite pasti terdapat sebuah DLC yang memungkinkan player untuk menargetkan Adolf Hitler pemimpin tertinggi Nazi dalam berbagai skenario dimana DLC-DLC ini kemungkinan merupakan fans service bagi para fans yang ingin merasakan membunuh pemimpin tertinggi Nazi tersebut karena seperti kita tahu dalam catatan sejarah dunia Hitler meninggal akibat bunuh diri nah itulah alur cerita game sniper elite series bagaimana dengan kalian sendiri apakah kalian suka dengan cerita yang ditawarkan oleh franchise ini tuliskan pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan like subscribe jika kalian belum dan jika kalian merasa video ini cukup menghibur silahkan share video ini ke siapa saja and see you on the next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati